Intro Warga Samarina pada 9 Desember 2020 bakal memilih siapa dari 3 pasangan calon yang berlaga paling banyak perolehan suaranya lantaran itu agar tidak salah menentukan pilihan mulai dari sekarang pemerintah diajak mengenali lebih jauh rekam jejak para calon berikut informasinya Hari Minggu 18 Oktober 3 calon wali kota tampil perdana secara bersama di depan publik melalui acara debat publik yang digagas oleh KPU Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda diharapkan masyarakat mendapatkan gambaran apa dan siapa yang bakal dipilihnya saat berada di bilik suara pada tanggal 9 Desember 2020 Dari penampilan perdana ketiga calon wali kota semuanya telah memaparkan visi dan misinya jika kelak terpilih memimpin warga kota Samarinda yang berjumlah sekitar 750 ribu jiwa ketiga calon wali kota itu adalah nomor urut 1 Barkati nomor urut 2 Andi Harun dan calon wali kota nomor urut 3 Zairin Zain kalau saya melihat karena calon ini tentu dia sudah juga mendengar masyarakat karena masyarakat ini bukan cuma saya sebagai masyarakat, banyak masyarakat dan setelah kita melihat secara objektif ya memang semua ini layak saja tergantung nanti masyarakat memilihnya yang mana yang paling terbanyak tapi kalau saya secara pribadi menyampaikan itu calon-calon ini visible saya hanya pesan hanya tolonglah kalau andai kata terpilih dengarlah suara rakyat artinya apa yang diinginkan masyarakat apa yang kesulitan masyarakat itu kalau bisa itu diakundi itulah namanya pemimpin tokoh masyarakat yang juga pengusaha angkutan transportasi masal ini mengakui persoalan yang dialami warga kota Samarinda masih itu-itu juga sebagai warga yang sudah merasakan kepemimpinan beberapa wali kota sejak zaman Orde Baru hingga era pemilihan langsung persoalan fasilitas jalan yang minim masih dirasakan masyarakat untuk itu dia berpesan siapapun yang terpilih menjadi wali kota agar menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan infrastruktur warga tersebut kalau ini tentu kita juga ingin sama dengan daerah-daerah lain yang lebih maju daripada kita nah ini kenapa kita tidak mengambil hikmah dari situ nah contoh umpamanya faktor jalan yang selalu dikelewakan masyarakat nah yang sesuai dengan kemampuan aja dulu yang ada itu saja misalnya sebab memang tidak bisa kita ini langsung menyulap kan nah karena kemampuan itu terbatas ibaratkan pikulan itu aku cuma sanggup sepikul gak mungkin satu ton jadi iya sesuai kemampuan lah gitu nah tapi ada bilang orang itu skala prioritas tim Kaltim TV Hardin melaporkan demikian Kaltim update edisi kali ini informasi lainnya dapat anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv channel youtube dan fanpage facebook Kaltim TV jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan saya Rosmir Rahmal bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa selamat menikmati